Kalau ingin dibimbing oleh Allah, maka tingkatkan imannya. Rumah tangga ingin dibimbing oleh Allah, tingkatkan imannya. Kalau kita merasa beriman, pasti akan diarahkan oleh Allah. Makanya kalau iman masih ada dalam diri kita, dan kita terpancing berbuat maksiat, pertama kali dalam hati kita akan mengatakan, jangan lakukan. Jangan lakukan, takutlah kepada Allah. Itu pasti ada. Ustahil. Kecuali kalau imannya itu sudah memudar. Kalau imannya masih ada, pulang dari sini, itu kan sandal ditata, kadang-kadang merantakan. Begitu Anda akan pakai, oh ternyata bukan sandal saya nih. Itu secara otomatis, sepersekian detik akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Allahu Akbar, saya takut pakai mana sandal saya dicari, gak ketemu. Dia lebih memilih gak pakai sandal dibandingkan pakai sandal orang lain. Nanti Allah akan arahkan, tiba-tiba datang aja orang ibu, sandalnya kemana? Eh, mungkin Allah sudah titipkan kepada yang lain. Oh ibu gak usah metafor, ini ibu pakai aja sandal yang ini. Kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau iman sudah memudar, itu gak ada getaran di jiwanya. Saya cari-cari sandal rupanya di sini, pake aja sandal paling bagus, padahal dia ke masjid gak pakai sandal. Itu. Sekarang lebih dasyat lagi, kalau orang sudah berani mencuri di rumah Allah, itu tandanya imbannya itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Allahu Akbar, ikut takbir. Takbir pertama mundur kotak infak di gondol. Sekarang itu nampak dipertontonkan di Youtube, bisa dilihat. Jadi perbincangan, jadi berita, itu ada yang salah dengan imannya. Allahu waliyul ladhina amanu. Nanti bahasa lainnya, kalau ingin dibimbing oleh Allah, maka tingkatkan imannya. Rumah tangga ingin dibimbing oleh Allah, tingkatkan imannya. Eksekusi dengan amal soleh, karena itu kalimat iman disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran. Silahkan cek. Quran surah ke-103. Iman disandingkan amal soleh. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman, kerjakan amal soleh. Perhatikan, perhatikan. Rumusannya tadi. Allah membimbing orang beriman. Jadi kalau Anda ingin dibimbing Allah, tingkatkan iman, supaya dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Kerjakan amal soleh. Anda tanya lagi, bagaimana cara meningkatkan amal soleh? Nanti muncul rinciannya. Ada sholat, ada infak, ada puasa, ada baca Quran. Makanya semua amalan ini ketika disebutkan, itu selalu dibuka dengan kalimat iman. Kalimat iman pertama, Al-Baqar ayat 3. Al-Ladzina yu'minuna bil-ghaib wa yu'quimunas salat. Wa mimma razaknahum yunsakun. Puasa. Dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqar ayat 183. Ya ayuhal ladzina amanu, kutiba alaikumus. Jadi Allah itu, ketika meminta kita sholat, ayo kamu sholat. Minta puasa, ayo puasa, ayo infak. Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita. Supaya kita dibimbing. Supaya hidupnya mudah. Katanya pengen mudah. Sekarang Allah kasih kemudahan itu, Anda nggak ambil. Ya Allah, lancarkan pekerjaan saya. Kata Allah, ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya. Luntutnya banyak, tapi ketika diberikan nggak diambil. Yang salah siapa, John? Ya manusianya. Manusianya. Katanya ingin sakinah, Bu. Mawadah wa rahmah. Disingkat samarah. Dituliskan di depan pintu rumah. Rumah yang samarah. Tapi kita jauh dari pemiliknya. Yang punya sakinah kan Allah. Yang punya mawadah Allah. Yang punya rahmah Allah. Karena itu disebut rahman dan rahim. Anda pengen rahmah, tapi jauh dari pemiliknya. Bagaimana bisa didapatkan? Tapi kan nama saya Sitarahmah, Ustadz. Nggak peduli. Ya kalau Anda nggak amalkan, nggak akan dapat. Itu konsepnya. Nanti kalau sudah kita dibimbing oleh Allah, maka semua yang gelap-gelap itu akan dikeluarkan oleh Allah. Rumah tangga gelap, dikeluarkan, diberikan cahaya. Dibimbing. Hal-hal yang tadinya sulit dipecahkan jadi ringan. Dulu satu masalah kecil, adu argumentasi. Sekarang masalah besar, cuma selesai dengan senyuman. Selesai. Dulu gara-gara keramik bisa ribut. Bapak kenapa dipindahin? Mama kan banyak tuh. Sekarang tuh gampang aja. Dengan senyuman aja. Mama tahu nggak bedanya keramik dengan mama? Apa apa? Kalau keramik, makin lama ditaruh di sana, makin antik. Tapi kalau mama, makin bisa mindahin peramik ke sana, makin cantik. Cuma dengan candaan, selesai. Ini ada orang udah S1, S2, S3, sampai dingin itu banyak. Masalah kecil aja, nggak selesai-selesai. Ada orang S1 aja nggak lulus, nggak nyampe ke sana, cuma senyum aja beres. Kenapa? Takaruh bilang Allah. Karena dekatnya dengan Allah. Di kantor ada masalah, beres. Pejabat tingkat tinggi, cuma jauh dari Allah, baru kena macet sedikit aja udah ngomel. Kenapa begini? Pimpin, 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 pimpin. Capek. Allahu Akbar. Hanya karyawan kecil saja, tapi dekat dengan Allah. Begitu ada macet, Alhamdulillah. Bisa merajah Al-Quran. Baca. Lihat. Sampai ke kantor. Sudah hafal dia satu jus. Berapa lama macetnya itu ya? Berapa lama macetnya itu ya?